Intro Kabar yang berhembus terkait potongan dana bantuan di Desa Gemenggeng, Kejamatan Pace meresahkan masyarakat dan merugikan pihak perangkat desa yang disebut-sebut. Namun hari ini, Jumat 27 November 2020, di Ruang Kerja Kepala Desa Gemenggeng telah dilakukan mediasi antara pihak yang merasa dirugikan, yakni Joko Tirto dan Sekretaris Desa Gemenggeng Satria Dwi Bimantara dengan sejumlah warga. Dalam mediasi tersebut, Sudarti, Istri Kepala Dusun Kelitik mengakui bahwa dirinya hilaf dan meminta maaf kepada seluruh masyarakat Gemenggeng dan khususnya kepada Sekretaris Desa Satria Dwi Bimantara dan Joko Tirto karena namanya tercemar atas rekaman yang tidak bertanggung jawab tersebut. Kepada kabar nganjuk di Ruang Kerja Kepala Desa, Sudarti mengatakan bahwa dirinya tidak menyadari bahwa rekaman suaranya telah menjadi konsumsi masyarakat luas. Saya Sudarti, Istri Kasun Kelitik, warga Gemenggeng, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Gemenggeng, khususnya kepada Pak Saibdes dan Pak Joko Tirto atas ucapan saya yang ada di dalam rekaman itu, yang sebenarnya saya hilaf dan tidak ada potongan bantuan apapun. Setelah hari ini, saya akan berhati-hati dalam mengucapkan ucapan saya. Ditemui usai acara mediasi dan klarifikasi, Kepala Desa Gemenggeng Bagus, Priyo Sambodo mengatakan telah memediasi perangkat desa dan warganya untuk menyelesaikan semua persoalan agar masyarakat tidak resah. Klarifikasi tentang isu yang beredar, isu yang beredar kita klarifikasi ke masyarakat, kemudian Pak Cari, Pak Sekdes, Pak Joko Tirto, Pak Kasun Gunati dan istrinya. Hasilnya tercapai kesepakatan, ternyata tidak seperti yang dipikirkan orang-orang Niko, ternyata ada klarifikasi dan jawaban yang pasti dari Ibu Kasun dan Pak Cari serta masyarakat. Harapannya setelah hari ini? Harapannya setelah hari ini, semoga masyarakat gemenggeng, terutama yang mendapat bantuan, tidak ada lagi isu-isu yang kurang benar. Dari Kejamatan Pace, Siti Nurhalifah melaporkan.